kan laku religi terus saya bilang gimana kalau pendekatannya pake sholawat gitu kan jadi biar juga apa yang kita nyanyikan itu bernilai ibadah tetapi karena yang pesen saya Kang Jaham ini pikirannya apa harus pake bahasa Arab bingung-bingung dia yang dikatakan religi kita bahasa akhirnya apa notasinya religi itu dari nilainya entitasnya isinya yang bisa menyentuh kalbu orang bisa menyentuh kalbu mengingatkan kita akan kesadaran ilahiyah jadi jangan takut-rakut Pak Jaham bikin lagu religi sebanyak-banyaknya sebanyak-banyaknya tidak harus pake bahasa Arab tidak harus dengan bahasa Arab ya bisanya bahasa Jaham ya yudah itu bahasa jerep bukan bahasa asli justru kalau jendengan menghilangkan identitas lokal namanya muslim kalau saya melihat tarling itu ntar iling ntar iling ntar iling bukan itu kan sisi para seniman kalau sisi saya saya bilang ntar iling ntar nanti juga saya ingat karena apa ketika orang sudah menyanyikan dia mendapatkan hasil dari itu maka dia lama-lama akan bersyukur nah ketika orang sudah bisa menikmati lagu yang namanya tarling ini tergantung telinganya kadang orang yang gak suka itu bukan karena musiknya memang telinganya itu itu berbeda-beda rasanya dalam mendengarkan sebuah lagu maka ketika tarling ini dijadikan media dakwah dari dulu sebenarnya begitu itu dari dulu sebenarnya dari dulu sebenarnya begitu ada musik-musiknya begitu masuk ke pesantren tabu tapi sekarang saya lagi kerjasama dengan beliau silahkan saya bilang yuk mau tampilkan apa mau wayang mau dangdut yuk kita tampilkan di pesantren saya ingin merubah image bahwa musik itu tergantung siapa penggunanya siapa pelakonnya siapa pelakonnya nah kalau si pelakonnya atau penggunanya atau pendengarnya memberikan manfaat kenapa tidak jadi gini sesungguhnya musik itu sudah dikenalkan Allah lewat nabinya yaitu Nabi Sulaiman dalam surat An-Namel ini ayat 15-17 bisa saya bacakan begini secara ringkas bahwa pasukan Sulaiman itu ada tiga satu jinn dua manusia tiga itu burung peranan burung disinilah peranan para pengusik peranan para penyanyi peranan para artis di mana sifatnya burung itu berkicau dan keindahan burung yang berkicau itulah yang diambil untuk membahagiakan hati manusia jadi tidak salah sesungguhnya ketika teman-teman itu bermain musik karena bagian daripada pasukannya Nabiullah Sulaiman dan tentunya risalah ini kemudian dilanjutkan oleh tanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sulaiman ini kan perlu disertai riadoh itu disitu riadoh itu tirakat riadoh itu tidak ada diri ketika jendengan ini lagu saya keluarkan ya Allah mudah-mudahan bisa jadi penyembuh orang-orang penyembuh ketika seperti itu yang jendengan aturkan saya yakin keluarnya lagu ini menyembuhkan orang-orang itu meskipun tidak secara keseluruhan tapi minimal ada yang sembuh disitu paling tidak paling tidak para lagunya juga sembuh nah itu dia jadi tidak ada bahasa seperti itu itu